Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Akhirnya kita bertemu kembali sekalipun secara online Bagaimana kegiatan belajar di rumah? Apakah menyenangkan? Bagaimana belajar dengan papa mama? Pasti seru Nah hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen Untuk kelas 4 yang diambil dari buku pemerintah Yaitu dengan judul Hidup Bersyukur Nah seperti ini KD pemerintah yang digunakan Jadi saya mengikuti berdasarkan kurikulum 2013 Untuk bahan Alkitab yang akan kita baca Kita ambil dari kejadian pasal 6 ayat 9 sampai kejadian 9 ayat 17 Sekali lagi kejadian pasal 6 ayat 9 sampai kejadian 9 ayat 17 Nah anak-anak semua silahkan kalian membaca sendiri Dan kalian juga boleh untuk meminta bimbingan dan juga arahan dari orang tua Maupun orang dewasa yang ada di sekitar lingkunganmu Jadi kalian boleh ajak dan ikuti tips seperti yang saya berikan Jadi kalian silahkan baca dengan tenang Kalian resapi setiap iman Tuhan yang ada Dan kalian juga boleh berdiskusi dengan orang tua Tapi jangan lupa untuk berdoa minta pimpinan roh kudus Setelah itu silahkan pause dulu video ini Dan setelah kalian semua membaca firman Tuhan dengan tenang Dan menyimak dengan baik Kalian boleh play video ini Dan untuk ayat hafalannya Diambil dari Masmur 118 ayat 29 Dan ayat hafal ini juga bisa kalian nyanyikan seperti demikian Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bawasannya tuh selamanya Kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bawasannya tuh selamanya Kasih setianya Nah gimana anak-anak setelah kalian membaca firman Tuhan Ada berkat yang kalian dapatkan Kalian juga boleh men-sharingkan dengan orang-orang di sekitarmu Untuk tugasnya cukup mudah Kalian boleh klik link atau copy paste link ada di bawah ini Dan ketika nanti kita dapat bertemu Kita akan bahas Lebih jelas lagi Dan kita sama-sama Diberkati dengan kepedaan firman Tuhan ini Dan lah semuanya Selamat belajar di rumah Dan semakin akrab Dengan orang-orang yang ada di sekitarmu Baik papa, mama, kakak, adik Dan semua orang Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati